Assalamualaikum sahabat online kembali lagi di channel bunda nana vlog Apa kabarnya sahabat bunda nana hari ini semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya sahabat Di video kali ini bunda nana mau mengajak sahabat online semua untuk panen-panen buah timun Nah ceritanya hari ini bunda nana mau panen buah timun perdana ya sahabat Seperti apa videonya? Tonton sampai selesai ya Setelah satu bulan sejak penanaman akhirnya pohon timun kami mulai berbuah sahabat Dan alhamdulillah hari ini kami sudah mulai bisa panen ya Nah seperti itu dia buah timunnya tidak terlalu besar ya Maklumlah kalau buah perdana emang selalu begitu tidak langsung berbuah besar dia sahabat Nah ini dia bunga timunnya Bunga timun ini bagus sekali kan warnanya kuning cerah Dengan membaca bismillah mari kita mulai petik timun perdana ya sahabat Oh iya kalian tahu gak buah timun ini di kulitnya itu sebenarnya ada duri kecil-kecilnya loh sahabat Kalau masih di pohon seperti ini Bagi kalian yang belum pernah petik buah timun langsung di pohon Pasti akan terkejut jika memetik buah timun ini secara langsung ya Di kulitnya itu dia banyak duri-duri halusnya dan harus dibersihkan dulu ya Sebaiknya untuk kalian yang baru pertama kali kutip timun Memakai sarung tangan ya sahabat Agar tidak ketusuk durinya Lumayan sakit loh Dan batang dari pohon timun ini juga Banyak bulu-bulu halusnya yang tajam Jadi timun ini sebenarnya tidak semulus Waktu seperti dijual di pasar ya sahabat Oh iya sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa dukung channel Bunda Nana Vlog ya sahabat Channel dukung Bunda Nana Vlog dengan cara subscribe, like, komen, dan share di beranda kalian ya Agar channel Bunda Nana Vlog ini dapat berkembang Jangan lupa juga klik gambar loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang akan tayang di channel Bunda Nana Vlog Dan kepada sahabat yang sudah subscribe dan mendukung dalam bentuk apapun Bunda Nana ucapkan terima kasih banyak ya Semoga rejeki kalian melimpah Amin Yuk lanjut kita petik ya sahabat buah timunnya Nah ini buah timunnya itu lumayan segar Karena beberapa hari ini musim hujan ya sahabat Kalau sedang musim kemarau Pohon buah timun ini bisa layu Dan buahnya itu gak segar gitu loh Sahabat Bunda Nana Ada yang sudah pernah petik timun langsung di pohonnya juga apa belum? Kalau sudah silahkan komen ya Menanam buah timun ini sangat mudah sekali loh sahabat Lebih mudah menanam buah timun daripada sayuran dan buah yang lainnya Kalau buah timun ini Dari waktu menanamnya hingga kepanennya itu hanya 1 bulan ya Sedangkan sayuran yang lain bisa sampai 40 hari atau lebih Nah bagi kalian yang di rumahnya ada lahan kosong Bisa dimanfaatkan untuk menanam timun seperti ini ya Bibitnya bisa kalian beli di toko pertanian Taraaa Nah seperti ini dia sahabat Bentuk timunnya Gak terlalu besar ya Tapi ini sangat mudah sekali loh sahabat Ini untuk dibuat rujak dan untuk lalapan juga enak sekali Dibuat acar juga enak ya Ayo pecinta timun mana suaranya Biasanya kalian timun itu diolah jadi masakan apa ya Silahkan komen Bagi kalian yang mempunyai riwayat penyakit anemia Atau darah rendah Sebaiknya tidak terlalu banyak mengkonsumsi buah timun ya sahabat Karena itu bisa menurunkan tekanan darah di dalam tubuh kalian Kalau bahasa kampungnya namanya sakit darah rendah ya sahabat Tahun ini kami menanam buah timun ini gak terlalu luas ya Kami hanya menanam satu baris aja Untuk sebagai pelengkap saja sahabat Karena lahannya itu sudah ditanami dengan bermacam-macam tanaman sayur dan buah ya Alhamdulillah pekarangan rumah Bunda Nana itu lumayan luas Jadi kami bisa mencari nafkah dengan bercocok tanam pertanian seperti ini ya sahabat Menanam sayuran dan juga buah-buahan yang bisa dijual Alhamdulillah Kalau kita rajin Insya Allah kita yang akan menikmati hasilnya ya Nih lihatlah sahabat Ini gambaran pohon timun Yang terkena panas yang berlebih ya Hari ini cuacanya lumayan panas Jadi pohon timunnya tuh layu seperti ini daunnya Kasian sekali kan Padahal ini kalau pagi itu ya disiram Kalau udah sore seperti ini dia sahabat Ayo Makanya kalau menanam timun itu di musim hujan sangat lebih bagus ya Hasilnya lebih memuaskan Buahnya banyak dan juga besar-besar loh sahabat Buahnya juga segar Akhirnya selesai juga Saya peti-peti buah timun ini ya Alhamdulillah Dapatnya lumayan banyak loh sahabat Mari kita jadikan satu timun ini dengan yang lainnya Taraaa Nah ini dia sahabat Hasil panen timun perdana di kebun pekarangan rumah Bunda Nana Alhamdulillah dapatnya lumayan banyak Nah cukup sekian ya sahabat Video di channel Bunda Nana vlog kali ini Semoga kalian terhibur ya Kepada sahabat Bunda Nana yang sudah menonton sampai selesai Bunda Nana ucapkan terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya ya sahabat